Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncom Movie. Semoga Tuhan yang maha isa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncom Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Failaila Patadari. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa basi ini dia alur ceritanya. Di tahun 2014 di kota Delhi kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda cerdas lulusan Sarjana Teknik. Pria tersebut bernama Ragu, meski gelarnya Sarjana Teknik, tapi si Ragu ini hanyalah seorang pengangguran yang telah menganggur selama 4 tahun lamanya. Karena si Ragu ini sangat pilih-pilih dalam bekerja, dia hanya ingin bekerja jika pekerjanya itu sesuai dengan jurusan kuliahnya saja atau yang berhubungan dengan bidang arsitek saja. Ia sama sekali tak mau bekerja di bidang lain. Kehidupan Ragu sangat berbanding-berbalik dengan adiknya yang bernama Kartik. Saat ini Kartik telah bekerja di sebuah perusahaan besar yang berfokus di pengembangan IT dan berpenghasilan yang lumayan besar. Sehingga Kartik selalu menjadi kebanggaan bapaknya yang bernama Krishna Murthy. Karena hal tersebut juga membuat bapaknya sangat kesal pada si Ragu. Bahkan setiap hari mereka berdua selalu cek cok karena status pengangguran yang bertahun-tahun meleket erat dalam diri Ragu. Ragu juga terus menjadi bahan-gibahan tetangga dan warga di kampungnya. Meskipun dianggap tak berguna oleh bapaknya, si Ragu sangat bersyukur memiliki seorang emak yang selalu pengertian, yang tak pernah mempermasalahkan status Ragu yang seorang pengangguran. Karena ia yakin bahwa suatu hari Ragu pasti akan menjadi orang yang sangat sukses. Saat makan malam, emaknya bercerita tentang tetangga baru mereka. Yang memiliki seorang anak gadis cantik bernama Salini. Mendengar hal tersebut membuat Ragu jadi kepo. Secantik apa sih Salini ini? Kemudian ia mulai mencari cara cuma untuk melihat si Salini. Namun semua cara yang Ragu lakukan tak membuahkan sebuah hasil. Ia tetap tak kunjung bertemu dengan Salini. Dan malah bertemu dengan ibunya Salini. Hari itu Ragu terus diantui rasa kepo dengan wanita yang bernama Salini. Bahkan setiap malam ia selalu memantau tetangga itu dengan teleskop buatannya yang sendiri. Namun aksinya itu kepergok oleh emaknya. Hayo, kamu lagi ngapain? Ungkap emaknya Ragu. Hal itu tentu membuat Ragu kaget dong. Saat itu ribunya melihat teleskop buatan Ragu yang menurutnya sangat bagus. Sebenarnya Ragu ini cerdas tapi ibunya heran kenapa kamu tak kunjung mendapat pekerjaan. Di zaman sekarang keahlian dan kecerdasan gak cukup buat dapat pekerjaan emak. Yang penting itu sekarang harus punya orang dalam. Karena kekuatan orang dalam lebih kuat. Ungkap Ragu. Kemudian si Ragu meminta uang 200 ribu pada emaknya. Karena besok dia akan pergi ke acara ulang tahun temannya. Di saat Ragu sedang dandan dan bersiap untuk berangkat ke pesta, ibunya datang dan memberikan uang pada si Ragu. Awalnya Ragu menolak karena uang yang diberikan itu cuma 20 ribu saja. Tetapi akhirnya Ragu pun terpaksa menerimanya. Karena ia sadar ibunya pasti gak punya duit. Lumayanlah buat beli sablah. Dan di saat yang bersamaan Ragu dibuat kaget setelah mengetahui kalau adiknya telah membeli mobil baru. Dan saat itu juga ayahnya langsung membangga-mbanggakan adiknya. Di depan Ragu. Secara tidak langsung sebenarnya ayahnya ini ngindir si Ragu. Hal itu membuat Ragu sedikit kesal. Tapi ia tak terlalu memperdulikannya. Ia tetap berangkat ke pesta temannya dengan menggunakan sepeda legend miliknya. Dan ternyata semua teman-teman Ragu adalah lulusan sarjana juga. Tapi mereka semua pengangguran. Sama seperti Ragu. Bahkan mereka sering menyebut diri mereka sebagai pengacara. Atau bisa disebut pengangguran banyak acara. Malam itu Ragu pulang dalam keadaan Oleng karena banyak minum tuak. Namun malam itu ada seorang gadis yang tak sengaja menyerempet Ragu yang membuat Ragu terjatuh. Dan ternyata itu adalah si Saline. Gadis cantik tetangga sebelah rumah. Namun karena lagi Oleng. Si Ragu tak sadar kalau gadis yang saat ini bersamanya adalah gadis yang selalu membuatnya penasaran. Saat itu juga Ragu yang sedang Oleng terus ngoceh-ngoceh dan menceritakan tentang dirinya pada Saline. Dan alasannya mengapa ia diperlakukan berbeda dengan adiknya. Kemudian Ragu meminta bantuan Saline untuk menelpon ibunya agar membukakan pintu. Karena kalau bapaknya tahu Ragu mabok tamatlah riwayatnya si Ragu ini. Besokan harinya saat Ragu akan bermain kriket. Ia malah melihat adiknya sedang ngobrol dengan Saline. Hal itu membuat Ragu sedikit cemburu dan berpikir bahwa si Saline ini kayaknya suka sama adiknya. Tapi saat itu Saline mendengar cerita tentang Ragu dari ibunya dan ia berkata bahwa si Ragu ini adalah seorang pria cerdas dan juga baik. Tapi ia heran karena setiap kali Ragu mencari pekerjaan ia selalu ditolak. Mendengar hal tersebut membuat Saline malah tertarik dengan Ragu dan kepo dengan kehidupan Ragu. Karena hal itu membuat Saline ingin mengetahui tentang Ragu lebih dalam lagi. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Arun. Ia merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya dan saat itu ia dipercaya untuk mengambil alih cabak perusahaan milik ayahnya. Akan tetapi mereka ini sering menjalankan bisnisnya dengan cara-cara yang haram dan juga ilegal. Mereka selalu memaksa para warga agar mereka mau menjual tanah mereka. Di saat yang bersamaan si Ragu datang ke kator perusahaan Arun untuk melamar pekerjaan. Maka tetapi dengan songungnya si Arun ini malah menolak Ragu. Karena penampilan Ragu yang pucel dan gak pantas bekerja di perusahaannya. Hal itu tentu saja membuat Ragu frustasi. Ia duduk di pinggir jalan sambil membating surat lamarannya. Sementara itu Ragu tak mengetahui jika Saline ini terus memperhatikan Ragu dari kejauhan. Melihat hal itu membuat Saline merasa kasihan pada Ragu. Kemudian dia pun menelpon Ragu dan mengajak si Ragu ini jalan-jalan biar gak terlalu stres. Saat itu Saline memberitahu bahwa sebulan lagi ia akan ulang tahun. Dan nanti ia mau beli HP iPhone lah. Si Ragu yang memang unik atau sopok. Ia pun bertanya pada adiknya berapa harga iPhone. Dan ia berkata bahwa ya harganya sekitar 10-15 jutaan lah. Mendengar hal tersebut membuat si Ragu kaget. Kesokan harinya Ragu pun terus berpikir dan mencari cara bagaimana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Tanpa sengaja ia melihat seorang mempermalukan adiknya. Melihat hal itu sebagai seorang kakak Ragu tak tinggal diam. Ia langsung berlari dan mengejar pria itu. Tak berserang lama ketika Ragu baru sampai di rumahnya. Ia digedebek oleh segerombolan pria. Dan ternyata mereka adalah preman suruhan dari pria yang dipukulnya tadi. Mereka pun langsung menghajar Ragu. Meski awalnya Ragu sempat babak belur karena dikeroyok. Tapi ia mampu bangkit dan menghajar balik mereka semua hingga keop. Ayahnya? Yang tahu kalau si Ragu ini berkelah ia pun langsung memarahi Ragu karena selalu saja buat masalah. Sedangkan Ragu hanya bisa diam tanpa berkata apapun. Saat emaknya sedang mengobati lukanya, ibunya kemudian memberikan sebuah kilang jimat. Hal itu bertujuan agar Ragu tak gampang bermain tangan pada siapapun. Ragu yang tak tahan lagi dengan ocehan bapaknya. Ia pun terpaksa bekerja di call center. Akan tetapi karena pekerjaannya itu tidak berhubungan dengan bidangnya. Ia sangat merasa bosan dan setelah Ragu menerima gaji pertama, si Ragu langsung resign. Saat itu Ragu digaji 7 juta per bulan. Dan ia memberikan 1 juta pada emaknya. Sementara sisanya yang ia miliki, ia berniat untuk membeli iPhone second saja lah. Buat hadiah ulang tahun salini. Karena kalau beli baru, uangnya mana cukup. Namun saat Ragu akan pergi ke counter, ia malah melihat adiknya sedang menangis. Saat itu Kartik meminta bantuan Ragu untuk memberinya pinjaman uang sebesar 6 juta. Karena uang yang dipinjam dari bapaknya telah hilang. Melihat kondisi adiknya membuat Ragu tak tega. Ia pun akhirnya memberikan semua uangnya pada Kartik dan mengurungkan liatnya untuk membeli iPhone. Singkat cerita, malam itu Ragu datang ke acara ulang tahun. Kemudian Ragu memberikan sebuah hadiah untuk Saline. Dan Ragu berkata bahwa, jangan dibuka sekarang ya. Bukannya nanti aja kalau pesta udah selesai. Saat Saline membuka kontak tersebut, ternyata itu adalah sebuah teleskop yang dibuat oleh Ragu. Sementara itu ayahnya yang tahu kalau Ragu telah berhenti bekerja, membuatnya sangat kesal dengan Ragu. Tak berselang lama, ayahnya itu mencium bau rokok dan curiga kalau bau itu berasal dari kamar Ragu. Ia pun langsung pergi ke kamar Ragu. Sementara itu Ragu tak sadar kalau ada bapaknya. Malah menyembuhkan asap rokok itu tepat ke wajah wayahnya. Karena hal itu membuat ayahnya sangat marah dan ia berkata bahwa, kalau Ragu hanyalah beban bagi keluarga dan tak berguna sama sekali. Ia pun membanding-bandingkan Ragu dengan adiknya yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan ia berkata bahwa, kalau bisa minta ia sama sekali tak sudi kalau Ragu dilahirkan untuk jadi anaknya. Menengar hal itu membuat Ragu merasa sakit hati dan ia berkata, kalau ia akan pergi dari rumah namun, tiba-tiba ibu langsung menamparnya. Ragu yang sakit hati dengan orang tuanya, ia pun memutuskan untuk beli tuak dan mabok ajalah. Kemudian tak berselang lama, salin menemui Ragu. Saat itu salin bertanya apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa sekarang sikap Ragu semakin memprihatinkan. Dalam kondisi mabok Ragu lalu mencurahkan risih hatinya, ia berkata kalau hidupnya telah hancur lantar dia tak dianggap sebagai anak oleh keluarganya. Mendengar semua curhatan itu, salin ini pun dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya si Ragu ini hanya membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Salin pun kemudian berusaha menenangkan Ragu. Kesokan harinya ayahnya meminta Ragu untuk menemani ibunya karena dia akan pergi bersama Kartik di Delhi. Ayahnya meminta agar jangan pernah meninggalkan ibu sendirian. Karena sang ibu menderita penyakit jantung. Akan tetap bisa tayanya telah pergi, si Ragu ini malah pergi ke kuil untuk berdoa. Dan di saat yang bersamaan, salin ini juga datang ke kuil tersebut. Kemudian mereka pun ngobrol bareng. Dan saat itu Ragu berkata bahwa ia tak mengingat apapun yang dikatakan salin ini semalam. Hal itu membuat salin ini sedikit kesal. Kemudian ia pun berkata, ia akan memberitahunya lagi asalkan Ragu mau mengajaknya jalan-jalan. Tanpa berpikir panjang, Ragu pun menyetujui. Bermodelkan sepeda legend miliknya, mereka pun pergi untuk jalan-jalan mengelilingi beberapa tempat. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah pantai dan saat ini juga salin ini pun menceritakan kembali semuanya kepada Ragu. Di saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba Ragu mendapatkan telpon dari ibunya. Namun saat itu Ragu malah mengabaikannya. Meskipun berkali-kali, ibu menelpon akan tetapi saat pulang ke rumah Ragu dibuat bingung ketika ia melihat banyak orang di rumahnya. Dan betapa terkejutnya Ragu ternyata ibunya telah meninggoy. Seketika Ragu menjadi lemas, Ragu bisa terdiam. Ia merasa sangat bersalah sambil menatap zenazah ibunya tercinta. Sehingga cerita setelah tiga bulan setelah kematian ibunya, si Ragu memilih tinggal sendiri di sebuah saung yang dibuat menggunakan terpal. Saat ini yang mengetahui hal itu, ia pun mencoba menghiburnya. Namun di saat yang bersamaan, terlihat beberapa rompongan mobil datang ke rumahnya Ragu sambil membawa beberapa pinggisan. Kemudian ayahnya memanggil Ragu untuk bertemu dengan orang-orang tersebut dan ternyata pria itu bernama Rankuman, seorang manajer perusahaan teknik sipil di Chennai. Kedatangannya saat itu yaitu untuk mengucapkan banyak terima kasih pada keluarga Ragu karena berkat ibu mereka, kini putrinya yang bernama Anita bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dan ternyata paru-paru ibu Ragu itu disumbangkan untuk Anita yang hancur karena kebiasaan merokok sewaktu kuliah. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Ragu Kumar berkata bahwa ia memenuhi apa saja yang keluarga Ragu inginkan. Akan tetapi saat itu Ragu berkata bahwa kalau mereka tidak menginginkan apapun, kemudian Ragu pun langsung pergi ke kamar ibunya. Di hadapan foto ibunya, si Ragu ini menangis sejadi-jadinya dan ia meminta maaf karena tak memperdulikan ibunya saat ibu membutuhkan bantuannya. Dengan penyesalan yang terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Hal tersebut disaksikan oleh ayahnya, seketika ia pun langsung memeluk Ragu dan ia juga meminta agar Ragu jangan menyalahkan dirinya saja. Karena ini semua memang sudah takdir Allah dan setelah kejadian itu, kehidupan Ragu mulai berubah drastis. Kini Ragu mulai mengambil semua pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan. Hingga suatu hari, saat itu Ragu didatangi oleh Aninta. Saat itu ia menjelaskan bahwa dirinya diutus ayahnya untuk meminta agar Ragu mau bekerja di perusahaan ayahnya. Awalnya Ragu menolaknya, kan tetapi Anita terus menghujuk sambil memohon maka Ragu mau ikut bersamanya. Saat itu Ragu teringat dengan paru-paru ibunya yang dipasangkan di tubuh Anita. Ia pun akhirnya menyetujuinya karena Ragu melihat ibunya ada di tubuh Anita dan sejak saat itu Ragu sangat menghormati Anita bahkan ia memperlapakan Anita seperti seorang ibu. Singkat cerita, setelah 6 bulan berlalu, saat itu Ragu Kumar berhasil memenangkan tender mega proyek pembangunan rumah susun. Kemudian ia pun mempercayakan proyek itu kepada Ragu. Akan tetapi saat itu Ragu sempat menolaknya karena ia merasa belum pantas dan Ragu menunjukkan dia ada di sampingnya yang bernama Sundaram. Karena menunjukkan dia sebagai senior dan lebih layak. Akan tetapi Ragu Kumar berkata bahwa meskipun Ragu anak baru, tapi setelah ia melihat potensi yang ada di dalam diri Ragu, ia pun mempercayakan semuanya pada Ragu. Sementara itu di tempat lain Arum Sipriar sombong tampak kecewa karena dia tak memenangkan tender mega proyek tersebut. Saat itu Arum tahu jika Ragu yang memegang proyek tersebut membuatnya semakin marah. Saat itu ia berambisi untuk menghancurkan karir Ragu. Saat itu ia tak mau melibatkan ayahnya dalam merencana tersebut. Karena ia mau menunjukkan jika ia mampu tanpa bantuan ayahnya. Arum kemudian menjelaskan misi itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara itu kini sang ayah merasa sangat bangga pada Ragu karena pencapaiannya. Tetapi hal itu tak membuat Ragu bahagia karena tak ada ibunya di sampingnya. Ragu menangis sedih ketika ia mengingat kembali perkataan ibunya yang meyakini bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang sukses. Ragu sangat mengharapkan ibu bisa melihatnya saat ia sudah menjadi orang yang sukses. Dan merasa bangga karena mereka memiliki anak sepertinya. Salini yang melihat itu langsung menghampirinya dan mencoba menenangkan Ragu. Sehingga cerita besoknya Ragu pun pergi ke lokasi untuk meninjaunya. Kemudian Ragu pun menjelaskan rancangan bangunan kepada warga yang ada di sekitar lokasi. Ragu juga berkata bahwa ia ingin semua warga terlibat dalam proses pembangunan ini. Dan Ragu akan membayar para warga dengan bayaran yang layak. Mendengar hal itu tentu saja membuat para warga sangat senang dan siap mendukung semua proses pembangunan. Kesokan harinya proses pembangunan rumah susun pun dimulai dan terlihat warga sangat bersemangat. Akan tetapi saat itu Ragu mendapat sebuah kendala di mana saat ia memeriksa material yang disediakan oleh para vendor, Ragu menemukan kualitas batu-bata yang nggak sesuai kesepakatan. Ia pun memerintahkan untuk mengembalikan material tersebut dan ternyata dalang dari semua ini adalah si Arun yang berusaha menghancurkan Ragu. Bersama anak buahnya ia terus berusaha untuk menghancurkan Ragu bahkan si Arun ini menghasut para warga agar mereka mau boh bekerja karena Ragu adalah orang yang licik. Ragu yang mendengar hal tersebut membuatnya sangat frustasi karena beberapa bulan lagi ia harus menyelesaikan proyek itu. Akan tetapi semua usaha Arun ternyata sia-sia karena para warga tak sedikit pun terpengaruh dengan omong kosong Arun. Sementara itu Ragu yang menyadari kalau proyek tersebut tidak akan selesai tepat waktu karena ia kekurangan personil untuk pembangunan ini. Ragu kemudian mencari cara lain agar pekerjaan itu bisa lebih cepat. Dengan ide cemerlangnya ia pun melakukan siaran langsung menggunakan akun Facebook miliknya. Dan Ragu berkata bahwa kalau dirinya sedang membutuhkan para insinyur muda untuk membantu pembangunannya. Bahkan dan ia akan berjalan memberikan bayaran yang sesuai untuk mereka. Tadi sangka live itu viral dan ditonton oleh ratusan insinyur muda yang nanggur. Sehingga tak sulit untuk Ragu untuk mendapatkan orang untuk membantunya menyelesaikan proyek miliknya. Sementara itu Arun yang mengetahui hal tersebut justru semakin ketar-ketir karena Ragu bukanlah orang yang bodoh dan mudah dikalahkan. Arun hanyalah pria pengecut yang berlindung di balik nama besar ayahnya. Pengukap Ragu. Mendengar hal itu membuat Arun sangat marah. Ia pun menyusun sebuah rencana lain untuk menghancurkan karir Ragu. Ia menyewa para preman-preman kerucu untuk menghajar semua anak buah Ragu. Dan benar saja saat itu ketika para warga sedang bekerja, tiba-tiba mereka diserang oleh para preman bayaran Arun. Perman itu langsung menghajar semua para pekerja Ragu hingga mereka semua terluka. Melihat kondisi yang semakin parah, Ragu pun langsung menelpon polisi untuk mengamankan lokasi dan para pekerja yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Saat itu Ragu diwawancara oleh media mengenai kejadian yang menimpa Ragu dan juga para pekerjaannya. Akan tetapi Ragu berkata bahwa ia tak mengetahuinya, walaupun sebenarnya Ragu tahu pasti dalang dari semua ini adalah si Arun. Ragu tak ingin menyebarkan berita ini kepada media karena ia hanya ingin menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Sementara itu ayah Arun sangat marah karena mengetahui kalau ini semua perbuatan anaknya. Karena kebodohan yang dilakukan anaknya nama baik baru, saat yang selama ini puluhan tahun ia jaga akan hancur dengan sekejap. Saat itu mereka dikejutkan dengan kehadiran Ragu di kantornya. Hal tersebut tentu saja membuat mereka semua panik. Ragu berkata bahwa ia sudah tahu semua ini dan ini semua adalah ulah dari Arun. Ragu tak menginginkan apapun, Ragu hanya ingin Arun meminta maaf kepada seluruh pekerjanya. Akan tetapi bapak si Arun ini bukannya minta maaf, ia malah menghina Ragu dan membantah semua tuduhan karena Ragu gak punya bukti. Mendengar hal tersebut membuat Ragu emosi dan langsung memukul Arun. Tak terima anaknya dihajar, Ragu, ayah Arun mengancam akan melaporkan Ragu ke polisi. Akan tetapi Ragu tak takut sedikitpun dengan ancaman yang diberikannya. Ragu kemudian menunjukkan sebuah laterekaman yang telah merekam semua percakapan setiap kali Arun mengancam Ragu. Bahkan, ia juga punya rekaman ketika anak buah Arun menyerangnya, akan saya beri waktu satu jam kepada Arun untuk meminta maaf di hadapan para pekerja. Dan jika Arun tak melakukan hal tersebut, maka Ragu akan menyebarkan rekaman yang ia miliki pada media. Ungkap Ragu. Dan ia pun pergi meninggalkan mereka karena tak ingin nama baik perusahaan ayahnya hancur karena Arun pun terbahasa mengikuti kemauan Ragu untuk meminta maaf pada seluruh pekerja dan mengakui semua perbuatannya. Dan setelah kejadian itu, ayahnya sangat marah kepada Arun karena kebodohan Arun perusahaan ayahnya terancam bangkrut. Ayahnya pun kembali mengambil alih perusahaannya. Bahkan, ia mengharapkan Arun untuk terlibat dalam perusahaannya. Singkat cerita setelah kejadian itu, kini pembangunan rumah susun pun hampir selesai dengan sempurna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kini, megaproyek bernilai miliaran tersebut tampak sudah siap diresmikan dan siap ditinggali oleh para warga. Hal tersebut membuat Ragu sangat bahagia, sejak itu dengan menggunakan sepeda legendanya, Ragu pergi menuju ke lokasi untuk acara peresmian. Namun dalam perjalanan tiba-tiba saja, ia dihajar oleh para preman bayaran yang disewa Arun. Ragu yang jenggelut dapat dengan mudah menghajar para preman itu satu per satu. Arun yang melihat keganasan Ragu langsung kena mental dan mencoba untuk kabur dari lokasi kejadian. Akan tetapi Ragu berhasil menahannya, Ragu kemudian meminta Arun keluar dari mobil dan meminta Arun untuk melepaskan bajunya untuk Ragu pakai. Aku tak dendam kepadamu, aku bisa saja menghabisimu. Tapi aku tak ingin punya banyak musuh, aku hanya ingin banyak teman, ungkap Ragu. Tanpa rasa dendam sedikit pun, Ragu kemudian mengajak Arun ikut ke lokasi perumahan untuk menyaksikan bersama acara peresmian. Ragu yang dulunya dianggap sebagai beban dan tak berguna justru dengan kerja kerasnya ia mampu membuktikan jika dirinya bisa menjadi orang yang sukses dan film pun selesai.